Bagaimana menjadi seorang Kristen yang sejati itu? Apakah dengan menyandang agama sebagai orang Kristen sudah cukup? Apakah karena sering ke gereja sudah cukup? Apakah karena rajin melayani sudah cukup? Apakah karena suka membaca Alkitab sudah cukup? Kristen yang sejati adalah orang-orang yang sungguh-sungguh telah menerima Kristus sebagai juru selamat. Diawali dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Diselanjutkan dengan perubahan hidupnya yang ingin mengalami keselamatan dari Kristus dan melakukan apa yang Kristus berbuat. Itulah Kristen yang sejati. Ada sepuluh alasan mengapa Yesus harus mati. Yang pertama, Yesaya 53 ayat 4 mencatat. Karena penyakit kita yang ditanggung. Yang kedua, Yesaya 53 ayat 4. Dan karena kesengsaraan kita dipikulnya. Yang ketiga, Yesaya 53 ayat 5. Ia terpikam karena pemberontakan kita. Yang keempat, Yesaya 53 ayat 5. Ia diremukkan karena kejahatan kita. Yang kelima, Yesaya 53 ayat 5. Pijahannya mendatangkan keselamatan bagi kita. Yang keenam, Yesaya 53 ayat 5. Oleh bilur-bilurnya, kita sembuh. Yang ketujuh, Yesaya 53 ayat 6. Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita semua. Yang kedelapan, Yesaya 53 ayat 8. Karena pemberontakan 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 kita. Maka ia seperti kena tua. Yang kesembilan, Yesaya 53 ayat 11. Ia memikul kejahatan-kejahatan kita. Yang kesepuluh, Yesaya 5 ayat 12. Terhitung sebagai pemberontak-pemberontak karena dosa-dosa yang kita berbuat. Siapakah orang percaya yang sejati? Orang percaya yang sejati adalah orang percaya yang mengakui Kristus telah mati untuk menggantikan dosa-dosa kita. Orang yang tidak mau percaya akan salib Kristus adalah orang percaya yang masih bayi. Yang mau senang-senang saja. Berbicara tentang salib, ia cemberut. Berbicara tentang salib, ia merasa tidak senang. Tetapi orang yang percaya yang sejati adalah ia mau berbicara tentang salib. Karena salib Kristuslah yang menyelamatkan kita. Karena jadi orang percaya, maka harus menderita. Karena jadi orang percaya, maka harus mengampuni. Karena jadi orang percaya, harus mengasihi. Karena jadi orang percaya, harus membagi. Karena jadi orang percaya, maka kita harus berkorban bagi orang lain. Dan Yesus telah melakukannya untuk kita semuanya di atas kayu sali.